Pengerjaan kereta bandara Adi Sumarmo Solo menuju stasiun balapan Solo yang akan terkoneksi dengan bandara Yogyakarta terus dikebut. Ruang tunggu penumpang kereta api bandara di stasiun Solo Balapan diresmikan pada Kamis. PT Kereta Api Indonesia Kamis siang meresmikan ruang tunggu kereta bandara Adi Sumarmo di stasiun Solo Balapan Solo Jawa Tengah. Kereta api bandara Adi Sumarmo di Solo ini merupakan yang kelima. Setelah kereta api bandara Kuala Namu di Sumatera Utara, kereta api bandara Sukarno Hatta, kereta api bandara Minangkabau, dan kereta api bandara Palembang. Hingga saat ini progres pembangunan kereta bandara sedang dikebut. Ruang tunggu kereta api bandara Adi Sumarmo bisa menjadi model percontohan bagi stasiun-stasiun yang ada di Indonesia dalam menghubungkan ke bandara. Dengan diresmikannya ruang tunggu kereta api bandara Adi Sumarmo di stasiun Solo Balapan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Yang ingin menuju bandara Adi Sumarmo maupun Adi Sucipto, Yogyakarta. Ini peresmian ruang tunggu untuk kereta api bandara yang memang kita sediakan mengantisipasi nanti pada saat BIAS atau Bandara Internasional Adi Sumarmo itu menjadi operasional. Kita berharap bahwa penumpang itu jauh lebih akan simpel ya dengan naik kereta menuju ke sana, mengurangi beban kendaraan yang menuju ke sana. Dan kita berharap juga nanti ini, kereta bandara ini bisa dilaju dari Jogja, dari Kulon Progo bisa kesambung, ke Wates. Ruang tunggu kereta api bandara Adi Sumarmo terdiri dari dua lantai, dengan luas sekitar 645 meter persegi di lantai 1 dan 1100 meter persegi di lantai 2. Ruang tunggu juga dilengkapi fasilitas, diantaranya tiga eskalator dan dua lift. Artiga Bagus, Solo, Jawa Tengah.